Umirsa menikmati es krim biasanya disajikan di dalam wadah agar tidak cepat meleleh. Namun yang dilakukan di sebuah kedai di Bogor ini justru kebalikannya. Es krim justru disajikan di dalam wadah panas atau hot plate untuk memberikan rasa sensasi yang berbeda dari es krim pada umumnya. Nah, Anda penasaran? Mungkin dengan menu yang satu ini bisa menjadi pelepas dahaga di saat panas melanda. Siapa yang tidak suka es krim? Makanan beku yang disukai anak kecil hingga orang dewasa. Nah, di Bogor, Jawa Barat, sebuah kafe khusus pecinta es krim menginovasinya dengan menyajikan di atas piring panas atau hot plate yang biasa untuk menyantap makanan stik. Bermula dari kesenangan pribadinya menyantap es krim, Yeni, sang pemilik kedai membuat inovasi rasa es krim disajikan di media panas, ternyata memberi sensasi rasa tersendiri. Prosesnya, pertama piring panas ini dipanaskan terlebih dahulu selama 5 menit. Setelah itu, untuk menetralisir agar es krim tidak cepat mencair, disimpanlah kue brownies coklat di antara es krim dan hot plate. Untuk mempercantik penyajiannya, es krim ini lalu ditaburi saus karamel dan buah stroberi agar lebih menggoda. Ya, tadi sempat mikir apa enggak mel pinggir ya? Enggak, enak. Awalnya ini idenya, pertamanya kan saya sama suami ini suka kuliner, terutama saya ini penggemar es krim. Akhirnya saya sama suami, belikanlah kafe ini yang spesialis di es krim dan terdeku. Es krim hot plate ini dijual dengan harga Rp35.000 per porsinya. Nah, Anda penasaran dengan sensasi makan es krim di piring panas ini? Tak ada salahnya jika Anda berjalan-jalan ke kota Bogor, Jawa Barat, Anda bisa mampir ke jalan Panduraya untuk menikmati rasa es krim di hot plate. Herius Tanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.